Lebih dari 30 company sudah menawarkan kerjaan, berkali-kali lipat dari salary saya sekarang. Nama saya Mutia Bianda, sekarang jadi data analis di Happy Fresh. Saya Ida Kristiana, saya bekerja sebagai data scientist di salah satu bank swasta terbesar di Indonesia. Data analis di Happy Fresh itu aku pekerjaannya dibagi dua. Jadi pertama analytics dan machine learning sedikit, kayak research. Kalau data analytics itu lebih ada orang atau divisi datang ke aku bawa pertanyaan yang dimana mereka gak bisa jawab. Jadi aku bisa deep dive itu pakai data. Kalau research itu lebih kayak aku punya waktu buat ngeliat data dan ngeliat possibility apa aja teknologi apa yang bisa kita kembangin pakai data yang kita punya. Yaitu kayak machine learning, personalization, terus ada market basket analysis, macam-macam. Kalau dari saya pasti ngolah data. Ngolah data, pakai big data. Kemudian karena di bank ya kita support namanya RM, marketing. Jadi sebisa mungkin kebutuhan mereka di lapangan, mereka mau tahu profile customer seperti apa, kita profile datanya. Kemudian kita ngolah data. Kemudian data itu bisa jajikan dalam bentuk dashboard. Data hasil apapun, dasar hasil machine learning maupun hasil pengolahan data analisa biasa itu ditampilkan dalam bentuk dashboard. Jadi semua marketing itu akan akses ke dashboard itu untuk decision maker di lapangan. Menurutku iya, karena aku pernah baca artikel itu data scientist itu the hottest, sexiest job in the century. Dan aku setuju banget karena semua, sekarang semua company punya data. Dan mereka mau menggunakan data itu untuk the best for them. Kayak meningkatin revenue, ngebanyakin customer. Jadi bahkan untuk bertahun-tahun ke depan, data scientist itu trennya bakalan terus naik gitu, nggak turun. Dan teknologi yang dipakai itu terus berkembang. Kayak kita bisa lihat sendiri itu pacuan kita ke Google ya kan, gimana mereka. Kok bisa sih ngasih rekomendasi search yang sesuai banget sama kita. Terus ke depannya itu apa, banyak banget. Bisa juga data scientist itu nggak cuma di dunia internet doang ya, bisa juga kebutuhannya itu di dunia kesehatan. Jadi ngeprediksi penyakit orang gitu, dari simptom-simptom, terus juga di bank bisa kan, terus yang menarik sih kayak ya di bidang kesehatan itu. Apakah orang ini perlu operasi gitu, berapa kemungkinan kansernya, itu kan bisa dari data science. Harusnya sih idealnya IT background wajib, kemudian mereka punya kemampuan untuk math dan business knowledge. Itu memang tiga hal yang satu paket yang harus dimiliki oleh serangnya data scientist. Tetapi banyak juga diminati orang-orang yang di luar background itu pengen, pengen menjadi seorang data science. Ya pertama adalah mereka belajar dari sisi IT yang sederhana dari SQL. Karena kan berhubungan dengan data, minimal mereka harus bisa narik data. Jadi SQL dasar yang harus mereka pelajari, kemudian ditambah lagi business knowledge-nya mulai dipelajari pelan-pelan, kemudian baru math-nya. Kenapa mereka butuh banget? Karena sekarang data mereka makin banyak. Dulu mereka mungkin datanya transaksional, kayak bisa dilihat dari Excel, tapi makin kesini kan kayak satu detik aja itu berapa ribu yang masuk gitu loh. Terus data ini mau diapain dan nggak ada yang tahu gitu. Dan kenapa mereka butuh? Karena dari data itu mereka bisa gimana ya, nge-predict customer itu gimana, siapa sih customer kita, orang-orang kayak gimana sih yang pake service kita, kayak gitu. Gimana kita bisa ningkatin service kita, gimana kita bisa ningkatin revenue, gimana kita nge-decrease marketing cost, itu semuanya dari data. Ini adalah eranya big data, kita nggak bisa memutuskan segala sesuatu pake insting lagi, tapi pake insight, sesederhana itu. Apa yang terjadi di bagian engineer? Kayaknya di bagian engineer ya, jadi kalau data scientist itu kan terhitungnya engineer. Kayaknya termasuk yang besar ya, dibandingin dengan engineer yang lain, kayak kan ada software engineer, ada IOS engineer gitu. Kayaknya data scientist lebih gede, karena ya scope-nya itu banyak gitu loh, ada bisnis, ada matematika, ada juga bisa coding gitu. Ada nggak sih orang kayak gitu yang punya tiga paket ini gitu kan. Jadi kan susah nyarinya, makanya demand-nya tinggi dan mereka berani ngasih harga yang tinggi juga. Kalau bahkan di aku denger tuh ada juga perusahaan yang buka kelas gitu loh, kayak mereka ngajarin data science saking mereka butuhnya gitu loh. Lagi high demand banget, banget-banget gitu ya, sampai tiga bulan terakhir ini lebih dari 30 company udah nawarin kerjaan, dari startup company sampai yang sudah establish dengan tawaran gaji yang sangat-sangat menghiurkan beberapa berkali-kali lipat dari salary saya sekarang gitu. Dan memang itu adanya gitu ya, jadi high demand, kemudian gajinya besar, pasti besar. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa dipelajari. Aku pengen nge-break pendapat orang pada umumnya kalau data science itu susah. Data science itu bisa dipelajari dan sebenarnya itu kalau dijabarin banget itu adalah rumus-rumus matematika yang simple gitu, tapi berurutan gitu loh, gitu aja sih. Jadi bisa dipelajari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 27. KALIMA